Seorang warga yang sakit di desa Muara Indim, Sumatera Selatan, terpaksa digotong melintasi jalan berlumpur sejauh 1 km. Jalan satu-satunya menuju desa terputus akibat longsor setelah hujan deras pada akhir pekan lalu. Akibat jalan longsor, ada yang mau berobat ke rumah sakit, digotong. Ini nah, mau berobat, laju digotong karena jalan terputus. Melewati jalan berlumpur yang masih basah pasca longsor, sejumlah warga mengantar tetangga mereka yang sakit untuk berobat ke puskesmas pada minggu 16 Juni. Akses yang terputus akibat longsor membuat warga desa lubuk nipis Panang Indim, Muara Indim ini terpaksa menggotong pasien dengan kasur. Mereka menumpuh perjalanan sejauh 1 km melewati medan yang sulit untuk sampai ke puskesmas. Longsor terjadi setelah hujan deras turun di desa lubuk nipis Sabtu lalu. Jalan yang tertutup longsoran membuat kendaraan roda 2 dan 4 sulit melintas. Padahal itulah satu-satunya akses keluar masuk desa. Itu kemarin itu sudah dikirim yang eksa yang ukuran 50. Jadi sekarang Alhamdulillah dikirim lagi eksa yang ukuran 200. Hingga Kamis jalan masih tertimbun longsor. Warga berharap pemerintah daerah Muara Indim bisa membangun jalan alternatif. Hanif Hairandi, Muara Indim, Sumatera Selatan